Suntara pemirsa, seekor penyu berbobot 50 kg ditemukan terdampar di dekai jembatan emas Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Satuan dilindungi itu ditemukan lemas dengan luka di kepala diduga akibat pukulan. Seekor penyu besar terdampar di kawasan mora sungai jembatan emas kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Penyu ini ditemukan dalam kondisi lemah dengan luka di bagian kepala serta kesulitan untuk kembali ke tengah laut. Petugas yang mendapat laporan berupaya melakukan evakuasi penyu berbobot sekitar 50 kg ini. Lantaran tubuh penyu yang cukup besar, tim harus mendorong penyu hingga ke tepian sebelum mengevakuasinya ke mobil rescue. Hewan dilindungi berjenis penyu hijau ini kemudian mendapatkan perawatan medis dari dokter hewan untuk memastikan kondisi kesehatannya. Di luka penyu ini sengaja dipukul saat tersangkut jaring tangkap ikan hingga alami luka yang cukup serius di bagian kepala. Penyu ini rencaranya akan dilepas liarkan jika kondisinya sudah membaik dan nyatakan layak untuk kembali ke habitatnya. Dari Panggal Pinang, Bangga Belitung, Haryanto Ainus melaporkan.